Intro Tes tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan santui di map jateng versi terbaru Menggunakan unit bispari wisata RCB Trans Ajangan Dan di video kali ini saya akan melakukan eksperimen Yakni melakukan trip dimulai dari kota Kendal Dan akan mengarah ke sekitaran kota Semarang Oke, penasarin gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check him, bro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengajak kalian semua Untuk melakukan trip menuju ke sekitaran kota Semarang yang ada di map jateng Dan mungkin saya akan pin lokasinya di SPBU sebelah sini aja ya Oke, yuk langsung aja kita cus jalan-jalan melakukan trip menuju ke kota Semarang Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di sebuah garasi Yang sebenarnya belum saya beli alias belum saya miliki ya Terlihat dari adanya logo mata uang euro berwarna hijau di depan tadi Dan di pintu luar garasi tadi Langsung aja kita belok ke arah kiri Guna melakukan trip menuju ke sekitaran kota Semarang Kenapa kok saya bilangnya menuju ke sekitaran kota Semarang Karena jujur saya agak pesimis Di video kali ini kita bakal finish di kota Semarang Karena untuk letak dari kota Semarangnya ini kan ada di ujung jalur map jateng Jadi biar nggak menimbulkan persepsi yang salah Mending saya nyebutnya melakukan trip mengunjungi sekitaran kota Semarang aja ya guys ya Dan tunggu dulu disini kayaknya settingan awalnya berubah nih Bukan jeset skybox 6 Kita tulis aja Nah itu kan berubah Oke kalau gitu tunggu dulu Disini ada beberapa pedestrians dan hewan yang menyeberang jalan tuh Ada kelinci ada Oh dia Allah ditabrak dong Oke kalau gitu langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Melakukan trip Nah itu ya Melakukan trip mengunjungi sekitaran kota Semarang Yang terdapat di map jateng versi terbaru ini Oke lu harus sabar dulu ya Karena disini ada dua titik kemacetan Titik yang pertama adalah pertigaan ini Ini merupakan pertigaan exit dari Tol Trans Jawa Jadi nggak heran kalau disini Trafiknya itu agak sedikit tersendat Kemudian di depan sana itu kita akan melewati perlintasan kereta api Yang seingat saya perlintasan kereta api ini tuh aktif banget ya Jadi akan ada banyak kereta api yang melintas seperti itu Dan nih lihat nih udah macet aja ya kan Jadi mungkin biar lebih enak Gimana kalau kita kurangin atau reset si trafficnya ini ya Oke oke tunggu tunggu Soalnya terlalu rame loh Sebentar sebentar ya Kita munculin lagi sip Nah kalau gitu Langsung kita kembali fokus Melanjutkan perjalanan Dan ngepas banget tuh Di depan sana akan ada rangkaian kereta api yang melintas Meskipun untuk rangkaian kereta apinya ini Bener-bener pendek banget Bener-bener pendek banget Oh iya by the way video kali ini bukan merupakan video requestan ya guys ya Jadi video kali ini adalah video yang saya buat atas dasar kemauan saya sendiri Nah jadi di video kali ini saya menggunakan unit bis pariwisata R.J.B. Trans R.J.B. 001 Yang jujur saya tuh sebenarnya bingung nyebut nickname unit bis ini Yang bener tuh nyebutnya ajengan atau ajengan ya Saya agak kurang paham sih Intinya bis ini menggunakan sasis Hino RK8 R260 Bodi Adiputro Jetbus 3 HDD facelift Dan untuk warna levernya ini unyuh banget Yakni warna merah muda alias warna pink Nah untuk kalian yang mau request Boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar Seperti biasa Dan untuk yang udah request Terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar Ditunggu aja Pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini merupakan unit bis RGB Trans ketiga yang saya buat videonya ya Pertama kali bikin video menggunakan unit bis RGB Trans adalah unit bis RGB Trans dengan nickname Princess Alea berwarna putih Kemudian video video yang sudah terima kasih telah menonton! Ajengan atau Ajengan Buat yang pengen nonton video Bis RGB Trans Princess Alea Dan juga Hyper Sport Silahkan kalian cek videonya Di playlist bis pariwisata Aja Dan kedua bis tersebut juga udah pernah Saya buat video modifikasinya Jadi kalian juga bisa cek videonya Di playlist modifikasi kendaraan Oke sekarang ini kita persiapan Untuk belok kiri di pertigaan depan ya Kita harus belok kiri karena Emang kalau pengen ke kota Semarang Ya harus belok kiri Lagipada kalau lurus itu Jalannya belum dibuat alias masih terkunci Dan yuk langsung aja kita kembali fokus Untuk melanjutkan perjalanan Jalan-jalan mengunjungi sekitaran kota Semarang Dan semoga kita bisa finish di kota Semarang ya guys ya Karena jujur dari awal saya nge-youtube Atau dari awal saya main game ETS 2 Kemudian mengenal map Jateng Buatannya Mas Donald Saya tuh sama sekali belum pernah Mengunjungi kota Semarang yang ada Di map Jateng Semarang yang ada di luar Sari kata Semarang yang ada di luar Jateng Yukte Sari kata Semarang yang ada di luar Uarang yang ada di luar Dan di sebelah kanan itu ada sebuah SPBU yang biasanya SPBU tersebut akan saya jadikan tempat untuk mengisi bahan bakar Sekaligus memutar arah ketika bikin video yang isinya servis ke dealer truck Mercedes-Benz Di antaranya pernah menggunakan unit bis NTP Trans Mercy 2542 Kemudian bis 27 Trans Jet Bus 3 SHD Single Glass Dan juga pernah menggunakan unit bis Laju Prima SR2 Double Decker Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist Jalan-Jalan Santuy aja Tapi mohon bersabar karena, maksudnya mohon bersabar nyari videonya Karena emang video tersebut saya tayangkan udah lumayan lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan mana ini merupakan kali pertama saya melewati wilayah ini ya jadi kalau mungkin di wilayah ini omongan saya agak belepotan ya mohon dimaafkan aja karena saya bener-bener excited banget ketika bikin video ini karena ini adalah pengalaman pertama saya bikin video melewati rute ini ya guys ya oh ya by the way saya mungkin akan mengurangi settingan traffic karena dari yang saya lihat ini fps saya nggak stabil ya kayaknya emang daerah Semarang di map Jateng ini terbilang berat jadi saya akan mengurangi settingan traffic jadi G traffic 3 aja oke kalau gitu langsung kita kembali fokus melanjutkan perjalanan eh bukan mengunjungi sorry apa namanya mengeksplore nah itu lebih tepatnya ya kita akan mengeksplore rute yang mengarah ke kota Semarang dan saya masih berharap sih semoga kita bisa finish di wilayah kota Semarang atau at least kita finish di tempat yang bagus deh tempat yang proper untuk memarkirkan unit bis pariwisata rjb transajengan ini periwisata kriteria ini tak benariki dan wawak kota Semarang di으면ur Ooh panas pronas Oke alur saya rasa kita bener-bener gak bisa ya untuk finish di kota Semarang Jadi mungkin saya putuskan untuk mengakhiri video di sekitaran sini aja nih Bahkan pin lokasi saya pun belum kelihatan karena emang masih jauh banget Ya next time kita bakal coba lagi ya Untuk mengeksplore rute yang nantinya kita bisa finish di kota Semarang Jadi sekarang ini kita melipir aja ke sebelah kiri dan persiapan untuk berhenti ya Kita zoom-zoom dulu siapa tau ada lahan parkir yang proper tapi nampaknya tidak ada Waduh ini gimana ya SPBU nya masih jauh banget lagi pin lokasi saya Tuh ya Allah ya Rob Tunggu tunggu kita zoom dulu ya atau kita over attack dulu nih truk cabenya ya Oke bisa sip kemudian kita finish dimana Ayo dong ada lahan parkir dong Ah ini nih 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 Oh ini bisa nih ya Allah baru over attack langsung kita berhenti kayak gini Di depan dikit kali ya Oke kalau gitu kita sedikit maju Eh maju sedikit deng Nah oke kalau gitu saya putuskan untuk parkir di sebelah sini aja ya Di depan sana ada persimpangan yang menarik untuk di review tapi balik lagi ya Durasi videonya sudah terlalu panjang jadi kita finishnya disini aja Nah kemudian untuk penampilan dari unit beast yang saya pakai di video kali ini seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan unit beast pariwisata rjb trans yang berwarna pink Yakni unit rjb 001 ajangan Untuk bagian depannya seperti ini Ini saya improve dengan menggunakan banyak banget aksesoris Dan untuk bagian sampingnya seperti ini ya Saya suka sama desain livery nya Perpaduan antara desain livery newest dan desain modern di bagian Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah